Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel karya apa di setil Oke kawan-kawan sahabat YouTube dimanapun anda berada tentunya dalam keadaan sehat walafiat di video kali ini saya lagi pengecatan kayu kamper dengan cat womilek dengan dua cara ya yang pertama saya menggunakan cat kayu menggunakan koas ya jadi hasilnya seperti apa pakai koas dan kewasnya pakai kain bal ya ditutupi seperti ini biar hasilnya rata ini untuk anak tangga rebah kalau untuk pakai koas kawan-kawannya jadi agak lama pengecatannya dan harus santai oke dan yang kedua saya menggunakan cat kayu menggunakan komplesor atau kita semprot ya untuk catnya sama pakai womilek dan untuk hasilnya ya kawan-kawan kalau disemprot seperti ini kurang maksimal enggak rata ya kalau menurut saya jadi seperti ada bintik-bintiknya untuk pengerjaan lebih cepatnya kalau disemprot beda sama pakai kuas dan ini hasil pakai kuas harus dua balik ya nanti nunggu kering dulu kita olesin lagi kalau kita semprot emang sih langsung merah tapi hasilnya kurang maksimal ya untuk pengerjaan lebih cepat nah ini udah langsung merah tapi masih kelihatan blank-blank ya walaupun nanti disemprot kedua kalinya ini malahan kurang bagus ya malahan boros catnya boros ya jadi menurut saya mendingan pakai kuas aja ya kawan-kawan kalau ngecat kayu untuk tangga untuk pintu jauh juga ya bagusan pakai kuas jadi hasilnya rapih men agak lama ya untuk pengerjaannya ini sengaja saya coba ya disemprot biar agak cepat tadinya tapi hasilnya kurang maksimal ya kawan-kawan nah ini hasil yang disemprot jadi masih kelihatan belang dan kalau dilihat dari lihat langsung ya ini kelihatan ada bintik-bintik seperti itu ya enggak rata dan kalau udah kering susah ya itunya ngeratainya dan untuk catnya ini ya Womilek ini khusus untuk kayu dan untuk campurannya menggunakan air bukan thinner ya kalau Womilek Oke nah ini hasilnya kalau kita tunggu sampai kering ini bintik-bintiknya nah malahan susah ya harus di hamplas lagi nah ini hasil yang kita semprot tadi udah banyak sekali ya ini nanti dicat ulang pakai kuas karena hasilnya ya kurang maksimal menurut saya kawan-kawan kalau misalkan mau cat kayu ya tinggal pakai kuas saja yang lebih irit ya untuk catnya juga dan bedanya agak lama ya kalau pakai kuas harus sabar ngecatnya oke dan ini kita cat ulang ya ini yang tadi kita semprot kita pakai kuas lagi kalau pakai kuas seperti ini hasilnya rata tidak belang karena kuasnya pakai kain bal ya Oke kawan-kawan mungkin segitu aja ya untuk video pengecatan kayu kamper pakai kuas dan pakai semprot mohon maaf bila ada kekurangannya kalau ada kekurangannya silahkan di koreksi dan kalau ada manfaatnya silahkan dituruti oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati